. Insiden kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 193 Tol Palimanan Kanci atau Tol Palikanci yang masuk wilayah Desa Pesanggerahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis, 4 Mei 2023. Terdapat tujuh kendaraan yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi kira-kira pukul 15.10 WIB tersebut, di antaranya, satu bus, dua minibus, dan empat unit truk boks. Kasubnit dua unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon, Itu Sugiharto, mengatakan, kecelakaan itu terjadi di lajur kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju DKI Jakarta. Minibus yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 193 Tol Palikanci, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis, 4 Mei 2023. Bahkan, dalam peristiwa itu minibus Dehat Suterios yang berwarna putih tampak masuk ke kolong pantat truk boks dan terjepit bagian belakang kendaraan tersebut. Karenanya, petugas Satlantas Polresta Cirebon dan PT Jasa Marga Cabang Palikanci pun harus menggunakan kendaraan Derek untuk menarik truk boks dan mengevakuasi minibus itu. Proses evakuasi tersebut sempat membuat arus kendaraan di sekitar lokasi kejadian padat, sehingga para petugas langsung melakukan rekayasa arus selalu lintas. Saat ini, dipastikan arus kendaraan di Tol Palikanci, khususnya sekitar lokasi kecelakaan tersebut kembali lancar, dan proses evakuasi kendaraan juga telah selesai. Selain itu, kondisi Dehat Suterios tersebut juga rusak parah. Terutama di bagian ruang kemudinya, karena terjepit di kolong truk boks yang berada di depannya. Sugiharto mengatakan, peristiwa itu mengakibatkan pengemudi Dehat Suterios yang bernama Jaenudin, usia 48 tahun, warga desa Sangyang Tanjung, Banten, mengalami luka ringan. Demikian Ahmad Imam Bayhaki, Cirebon, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton,